Intro Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian Yang dikasihi oleh Tuhan Acara kita malam ini, Renungan Malam Kita mulai dalam suasana sukacita Yang penuh dengan kegembiraan Dan sebelum kita membaca firman Tuhan Marilah kita terlebih dahulu berdoa Mari kita berdoa Ya Tuhan, Bapak kami yang bertahta di kerajaan surga Terima kasih Tuhan Atas mendinganmu Dan berikan kepada kami Rohmu yang kudus Agar acara kami Malam ini Dapat berjalan dengan baik Dan penuh dengan sukacita Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Biarlah rohmu yang kudus Tuhan Yang senantiasa Hadir pada acara kami ini Terima kasih Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Berikut Manusia yang sombong akan direndahkan Dan orang yang angkuh Dan orang yang angkuh akan direndahkan Dan akan ditundukkan Dan hanya Tuhan Pasti kita selalu menjauhkan Menjauhkan diri Dari orang yang sombong Terima kasih Katakan Dalam nasi ini Dalam renungan kita malam ini Bahwa orang yang angkuh Akan direndahkan Dan orang yang baik Yang rendah hati Itulah yang dinaikkan Yang dipuji oleh Tuhan Yang maha tinggi Artinya Bapak Ibu sekalian Bahwa Tuhan sendiri Sangat menentang Orang yang sombong Kalau dalam menjalankan Nyanyian kur Yang sering kita mendengar Dikatakan Dengan judulnya Bahwa Engkau melawan orang jahat Tetapi Meninggikan Orang yang rendah hati Orang sombong Bapak Ibu sekalian Sangat Ditentang Oleh Tuhan Seperti Apakah sebetulnya Orang Yang sombong Dalam nasi ini Atau dalam renungan Kita malam ini Yaitu Orang sombong adalah Orang Yang tidak Percaya Pada Tuhan Yang tidak Menjalankan Perintah Tuhan Dalam hidupnya Sebaliknya Dirinya Kekuatannya Bahkan Berhala-berhala Dunialah Yang ditinggikan Dan dipercayai Selanjutnya Orang-orang sombong Menurut Nas ini Adalah bahwa hidupnya Dengan hal-hal Yang sangat Luar biasa Hidupnya Yang sangat Hebat Dan Penuh dengan Keajaiban Yang memenuhi hidupnya Dengan Harta Duniawi Memenuhi Emas Perak Dan berhala Untuk disembongkan Dan dipuji Bahkan Ibu bapak sekalian Yang mau Mengendalikan Masa depannya Adalah Kekuatan roh dunia Dan roh jaman Adalah termasuk Orang-orang Yang sombong Allah telah memilih Waktu Untuk menundukkan Orang-orang yang sombong Allah telah Memikul Dan memilih Waktu Untuk menundukkan Orang-orang sombong Karena itu Supaya kita Tidak Ditentang oleh Tuhan Maka kita Tidak Berlaku Bertengkah laku Seperti orang sombong Dan kita Mulai Dengan rendungan ini Marilah kita Senantiasa Merendahkan diri Di hadapan Tuhan Karena Orang Yang rendah hati Akan dikasihi Oleh Tuhan Oleh karena itu Rendahkanlah Hatimu Tuhan Memberkati Amin Kita berdoa Bapak kami Yang disuruh Terima kasih Tuhan Atas Permenmu Renungan malam ini Yang Mendekankan Kepada kami Umatmu Supaya kami Merendahkan diri Jauh dari Kesombongan Dan meninggikan diri kami Terima kasih Tuhan Biarlah Rohmu yang kudus Yang senantiasa Hidup Di dalam Pengelaksanaan Pekerjaan kami Dan kehidupan kami Di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin